Setelah sempat diperiksa bertahap serta pemeriksaan lanjutan selama 10 jam akhirnya MB, mantan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyu Asin ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penipuan dan atau penggelapan oleh jajaran Subdit 1 Polda Sumsel Modus yang digunakan pelaku melakukan penipuan tender pengandaan buku cetak di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyu Asin anggaran tahun 2014 Dalam tender tersebut, pelaku menjanjikan kepada korban Reza Fahlepi dan meminta uang sebesar 2,5 miliar rupiah yang dibayar sebanyak dua kali Pembayaran pertama pada tanggal 4 April 2014 di perumahan Pemda Kabupaten Banyu Asin saat tersangka menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyu Asin sebesar 1,75 miliar rupiah pembayaran kedua sebesar 750 juta rupiah Kasudit 1 Ditreskrimun Polda Sumsel AKBP Richard Pak Pahan mengatakan bahwa korban dijanjikan proyek oleh tersangka di tahun 2014 korban diminta memberikan DP uang panjar dua kali ternyata proyek yang dijanjikan tidak ada Sebelum mendapatkan proyek tersebut ada memberikan untuk dianggap itu ya DP lah jadi si korban ini sudah memberikan uang sebanyak dua kali yang pertama 1,7,5 M yang kedua 750 juta namun pada saat di tahun 2015 ternyata proyek tersebut tidak ada dan tidak didapat oleh si korban yang telah memberikan uang terlebih dahulu ini proyeknya kebetulan ada di Dinas Pendidikan Banyu Asin atas kasus penipuan dan atau pengelapan ini tersangka dijerat pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara Farah Louis Satria, Safety on Risky, Sriwi, JATV